Hai YouTube, jadi ini di video singkat ini saya akan memperkenalkan alat baru dari Hario namanya Hario V60 Ice Coffee Maker. Jadi ini alat untuk membuat V60 yang pakai es batu itu loh, yang biasanya dikenal dengan Japanese style. Kok namanya terkesan porno ya, Japanese style. Jadi setiap mendengar kata Japanese style, saya giggle, giggle itu ketawa kecil, karena mirip doggy style. Nah ini kelengkapan alatnya ya, ini pertama kita dapat dripper, drippernya ada kakinya tiga, itu yang nanti akan dikonekkan ke water distributor. Nah ini water distributornya lubangnya kecil-kecil, konek ke sini, jadi nanti airnya akan ketahan sedikit di sini, waktu kita buat, waktu kita lagi nge-brew dia nggak akan langsung nembak ke es, tapi ketahan sedikit, sehingga menyebarnya bagus, sehingga esnya nggak gampang cair. Nah ini namanya Ice Chamber. Jadi ini namanya Ice Chamber, jadi nanti selesai kita nge-brew. kalau kita nggak mau esnya mencair terlalu banyak, kita tinggal angkat. Nah kalau udah selesai nge-brew kan, misalnya kita mau simpan di kulkas atau minumnya nggak langsung, kita bisa close the lid, ini lid, kita dapat lidnya juga, dia tutupnya agak dalam, jadi ganteng. Oke, nah seandainya kita mau buat hot juga bisa, ini gambar untuk hot. Nah kalau mau buat hot kita boleh langsung aja, langsung aja drippernya masuk ke sini, atau boleh juga water distributornya di sini sebagai tatakan supaya makin tinggi aja, supaya makin nyaman nge-brew-nge-brewnya. Oke, sekian deh video saya soal Hario V60 Ice Coffee Maker. Semoga bisa jadi pengetahuan baru ya buat kalian manual brew freak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!